Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1976, Tim Bulutangkis Putera Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas di Bangkok yang pertandingannya diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 5 Juni 1915. Regu Indonesia berhasil mengalahkan Regu Malaysia dengan skor telak 9-0. Jadi skor 9-0 ini adalah skor yang pertama terjadi dalam perebutan Piala Thomas. Jadi selama ini dalam final Piala Thomas belum pernah terjadi sebuah Regu yang dikalahkan dengan telak seperti ini. Nah sehingga Regu Indonesia kemudian meraih Piala Thomas 6 kali. Jadi untung, jadi tahun 67 tidak gagal ya, sehingga kalau 67 itu berhasil menang, maka Indonesia 7 kali berturut-turut. jadi ini berturut-turut 3 kali, 1958, 1961, 1964, kemudian 1970, 1973, 1976. Jadi ini 3 kali berturut-turut dari 2 periode. Nah, pada final itu Regu Indonesia memang diperkuat ya oleh pasangan Christian Hadinata. Jadi Christian Hadinata tetap merupakan pasangan yang pertama yang dipasang untuk menghadapi Regu Malaysia. Jadi pada pertemuan tanggal 4 Juni, Christian Hadinata ini mengalahkan pasangan Malaysia, itu pasangan Jim Selvarets, yang berpasangan dengan Mo Votlian. Nah, pertandingan ini dimenangkan dengan mudah oleh pasangan Indonesia, yaitu skornya 15-4, 15-1. Jadi skor yang telak sekali. Nah, kemudian pada hari kedua, tanggal 5 Juni 1976, pasangan ini menghadapi pasangan yang kelihatannya terkuat di Malaysia, yaitu Dominic Song, yang berpasangan dengan Ceah Hong Chong. Ini pasangan Malaysia bisa dikalahkan dengan skor 15-6, 15-11. Jadi tetap merupakan skor yang apa, yang mudah gitu ya bagi pemain Indonesia. Jadi memang pasangan Christian Hadinata pun, ketika membela tim Piala Thomas selalu bermain dengan sikap, dengan cermat, dan bermain sangat baik gitu ya. Sehingga tim Indonesia kemudian secara keseluruhan memperoleh skor 9, sementara lawannya kosong. Jadi skor 9-0 ini adalah skor yang mungkin bisa dikatakan memecahkan rekor, ya. karena dari perebutan Piala Thomas yang pertama, itu belum ada pernah skor 9-0. Nah ini yang mengejutkan memang regu Piala Thomas Malaysia yang sebenarnya tidak diperhitungkan, dan disitu banyak pemain-pemain muda, itu ternyata membuat kejutan, ya. Dengan mengalahkan regu Denmark yang masih juga mempunyai ambisi untuk meraih Piala Thomas. Jadi selama ini, regu Denmark selalu merasa tidak beruntung gitu ya, dalam perbutan Piala Thomas, karena mempertemukan dua pemain tunggal pertama mereka dengan sistem silang, kemudian ditambah dengan satu tunggal yang ketiga. Nah kemudian ganda juga dimainkan secara silang. Ganda pertama lewat memain ganda pertama, ganda kedua lawan kedua. Nah kemudian pada hari kedua, diperlakukan silang. Jadi ganda pertama melawan ganda kedua, kemudian ganda kedua melawan ganda pertama lawan. Jadi sembilan partai itu memungkinkan bahwa regu Denmark tidak akan pernah bisa meraih Piala Thomas. Nah sehingga mereka mengeluh bahwa sistem sembilan partai itu akan sangat menyulitkan bagi regu Denmark untuk mendapatkan atau memperoleh Piala Thomas. Nah sehingga mereka selalu menggunakan alasan itu sebagai suatu bentuk kegagalan. Dan alasan yang lain, kalau pertandingan itu diselenggarakan di tanah di daerah tropis, ya mereka akan selalu mengeluh karena udaranya panas, mereka akan kehabisan tenaga dalam pertandingan, sehingga mereka karena kepanasan dan mudah dikalahkan oleh pemain-pemain Indonesia yang memang terbiasa hidup di daerah tropis. Nah jadi alasannya kalau pertandingan di daerah tropis, mereka pasti akan mudah dikalahkan dan sembilan partai seringkali juga akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Nah itulah alasan-alasan yang selalu muncul dari mulut, ya dari tim manajer dari Regu Denmark. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati.